Pengemis tua aneh jelit 3. Tidak ada lain jalan bagi mereka selain memeras rakyat. Lain jalan ialah menghubungi para hartawan dari siapa mereka mendapat tuhang sogokan yang besar jumlahnya, dan sebaliknya si hartawan lalu memeras rakyat dengan jalan menghisap tenaga mereka. Selakalah rakyat kecil. Mereka bekerja seperti kebau, membanting tulang memeras keringat. Para buruh bekerja mati-matian untuk memakmurkan majikannya yang hanya goyang-goyang kaki sambil isap huncpua menikmati sedap harumnya tembakau. Para petani bekerja melebih kerbau untuk menggendutkan perut tuang tanah yang sudah gendut. Dan semula itu hanya untuk dapat menerima sekepal makanan tiap hari untuk mencegah mereka daripada bahaya maut kelaparan. Bila musim kering tiba, maka sudah tidak mengherankan lagi bila di sana-sini terdapat orang-orang mati kelaparan. Pada waktu seburuk itu, tidak heranlah hikat terdapat halal yang ganjil seperti berikut. Di dalam gudang-gudang para hartawan dan para pembesar bertumpuk padi dan gandum yang sampai membusuk dimakan olat karena banyaknya hingga berlebih-lebihan sedangkan di luar gudang-gudang itu mayat-mayat rakyat kecil mati bergelimpangan karena kelaparan. Ada pula hakim-hakim dan jaksa-jaksa yang menjatuhkan keputusan dari perkara yang diadilinya bukan berdasarkan duduknya perkara, tapi berdasarkan besarnya uang sogokan. Yang lebih kuat dan memberi terbanyak, pasti menang dalam perkara itu. Di tiap kampung muncullah raja-raja kecil, yakni cuon-cuon tanah dan para hartawan. Mereka ini merupakan raja-raja kecil karena mereka untuk membela kepentingan. Sendiri sengaja membentuk barisan-barisan pengawal atau tukang pukul. Mereka tak segan-segan membuat peraturan-peraturan yang khusus berlaku bagi daerah atau kampungnya, peraturan yang dipaksakan kepada rakyat kecil, terutama kepada para petani miskin. Demikianlah, maka jika para penindas rakyat itu hidup dalam alam penuh kesenangan dunia, adalah si rakyat kecil yang hidup dalam neraka dunia. Hanya mata para orang-orang gagah dan patriot sajalah yang dapat melihat betapa keluhan-keluhan dan jeritan-jeritan rakyat membumbung tinggi ke angkasa meminta keadilan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keng Lemko Ai Hiap dan muridnya termasuk orang-orang yang melihat keadaan buruk ini dan karenanya orang tua itu makin giat mengulurkan tangan membantu kehendak tian yang mendengarkan jerit dan keluh manusia-manusia sengsara itu. Sering kali Keng Lemko Ai Hiap berkata kepada muridnya, Libun, kau lihat baik-baik. Beginilah keadaan dunia. Kau lihat saja, masih adakah orang yang pantas disebut manusia? Tak usah kita melihat iblis-iblis yang menjelma menjadi hartawan-hartawan kikir dan pembesar-pembesar curang. Baiklah kita melihat kepada orang-orang kecil sendiri. Keadaan mereka yang sangat buruk itu memaksa mereka gunakan kelicikan dan kecurangan untuk dapat sekedar mengisi perut. Mereka saling tipu untuk dapat memberi makan kepada anak istrinya. Kau lihatlah. Bukankah ini mengerikan? Kita tidak berdaya, muridku, maka kita harus bertindak menurut takaran tenaga dan kemampuan yang ada pada kita saja. Pertama-tama kita janganlah sampai terbawa arus berbahaya dan buruk ini. Jangan sampai kita ikut menurutkan nafsu hati merugikan orang lain. Kedua, kita harus turun tangan dan membereskan segala yang tampak tidak lurus dan tidak adil. Kalau perlu, untuk memelah keadilan, boleh kita pertaruhkan jiwa kita, Libun yang telah menjadi seorang pemuda dewasa berusia kurang lebih 15 tahun, mendengarkan nasihat suhunya dengan hormat. Dalam 4 tahun ini, ia telah mengenal pribadi suhunya sebagai seorang yang tidak hanya memiliki kepandayan tinggi, tapi juga memiliki jiwa yang luhur dan pengertian tentang hidup yang dalam. Selama 4 tahun itu, Libun betul-betul memperoleh gemblengan hebat, karena tidak saja ia digembleng dalam hal pelajaran ilmu silat tinggi, tapi juga ia mendapat gemblengan ilmu batin yang dalam dan mendapat pengalaman yang luas karena biarpun pengalaman itu hanya terjadi selama 4 tahun, namun karena selama itu ia mengalami peristiwa-peristiwa hebat, maka telah membuka matanya dan mempertajam ingatannya. Pada suatu hari, di kota Tungti yang kelihatan ramai sekali dan banyak orang tampak hilir mudik memenuhi jalan raya. Pada wajah mereka tampak jelas bahwa sesuatu yang menarik hati terjadi di kota itu. Mereka bergegas-gegas dan nampak nyari yang gembira seperti orang yang hendak menonton sesuatu. Ternyata bahwa mereka itu sebagian besar menuju ke sebuah kelenteng besar yang mempunyai pekarangan luas sekali. Orang-orang berjejal-jejal di luar, karena pekarangan itu dipagari kokoh kuat. Sedangkan pada pintu pagar ada beberapa orang yang tinggi besar bersenjata di tangan berdiri menjaga dan melarang orang-orang yang hendak masuk. Tidak boleh masuk, di luar saja kata mereka sambil mendorong orang yang berani mendekat. Di tengah-tengah pekarangan yang luas, tepat di depan kelenteng itu, telah didirikan sebuah panggung luwita yang tingginya tidak kurang dari tiga tombak hingga kelihatan nyata dari luar pekarangan. Di sekeliling panggung itu terdapat kursi-kursi yang puluhan jumlahnya. Pada saat orang-orang berjejal-jejal di luar pekarangan, tiba-tiba tampak seorang pemuda berpakaian penuh tambalan menyusup di antara orang banyak. Ia adalah seorang pemuda yang berwajah hitam dan buruk karena kulit mukanya penuh tanda cacar. Tapi jika orang memandang penuh perhatian, dibalik keburukannya itu tampak sesuatu yang menyenangkan hati dan menimbulkan sayang pada wajah itu. Entah karena bibirnya yang berbentuk indah dan selalu tersenyum itu. Rambutnya digelung ke atas dan diikat dengan sehelai ikat rambut warna kuning. Bajunya sukar disebut warnanya, segala warna terdapat di situ karena puluhan tambalan baju itu berwarna berlainan. Celananya pendek hanya sampai di bawah lutut hingga tampak betisnya yang padat kuat dan berkulit halus, jauh berbeda dengan kulit mukanya yang buruk. Kakinya telanjang tidak bersepatu, tapi tampak bersih, bahkan kuku kedua kakinya terpelihara baik-baik. Pinggangnya yang kecil diikat sabuk kain kuning pula. Pemuda ini bukan lain ialah Libun. Ia tinggalkan suhunya yang duduk beristirahat di bawah pohon di pinggir jalan. Kemudian pemuda ini mengikuti orang banyak itu yang menuju ke depan kelenteng. Ketika Libun sedang mendesak maju, ia kena desak seorang tua yang memandannya dengan bersungut-sungut. Di mana matamu, anak muda? Kaki orang kau injak saja senaknya dengus orang tua itu. Libun terkejut dan menengok ke bawah. Ternyata kaki orang tua itu pun telanjang. Ia tersenyum dan berkata halus. Maafkanlah, Lopeh, aku tidak sengaja. Kalau kau merasa sakit, kau balaslah injak kakehku agar hilang marahmu. Kata-kata ini diucapkan dengan sewajarnya dan sungguh-sungguh hingga orang tua itu tidak jadi marah. Bahkan ia memandang kepada Libun dengan senang. Jaranglah dijumpai seorang pemuda demikian sopan santun dan lemah lembut. Eh, kau tentu bukan orang sini, suaramu berbeda, katanya. Libun hanya mengangguk sambil tersenyum senang melihat bahwa orang tua itu tak jadi marah. Lopeh, sebenarnya aku tadi sedang terheran-heran karena hendak melihat apa yang terjadi di sini. Sebetulnya ada terjadi apakah maka semua orang berkumpul di sini. Lopeh permusuhan Bugihwe dan Sinsengwe orang tua itu agaknya senang sekali melihat ada orang bertanya kepadanya dan memberi kesempatan kepadanya untuk bercerita. Maka ia lalu tarik tangan Libun diajak keluar dari tempat yang berjejalan itu. Mereka lalu keluar duduk di atas rumput yang tumbuh di pinggir jalan. Mula-mula orang tua itu agak heran melihat pakaian dan keadaan Libun, tapi karena pada masa sesukar itu memang banyak orang kelihatan seperti pengemis. Ia lalu tidak perdulikan lagi. Kelenteng ini adalah tempat berkumpul atau pusat perkumpulan Bugihwe, sebuah perkumpulan yang kuat di kota ini, karena Coat Tihu sendiri ikut menjadi pengurus. Juga banyak hartawan di sini ikut pula menjadi penyokong hingga kedudukan Bugihwe sangat kuat. Untuk memilih anggota, maka selalu diputuskan oleh para pengurus, karena tidak sembarang orang boleh masuk menjadi anggota. Beberapa bulan yang lalu, seorang hartawan besar hendak masuk menjadi anggota. Tapi karena ia orang baru di kota ini dan pula pernah terjadi pertengkaran antara dia dengan seorang pengurus, hartawan Shikwa itu ditolak. Inilah yang menimbulkan hal kehebohan hari ini. Hartawan ini lalu masuk di perkumpulan Sin Seng Hwee yang berada di kota Nampiang yang tak jauh dari sini. Dan dengan adanya Kua Wangwe di situ, maka perkumpulan itu menjadi besar dan kuat karena Kua Wangwe selain kaya, juga ia mempunyai jago-jago silat yang berkepandaian tinggi. Selain itu ia mempunyai keluarga yang berpengartuh di kota Raja, karena anak perempuannya kawin dengan seorang pembesar berpangkat teetok. Setelah merasa diri kuat, maka mulailah terjadi persaingan di antara Sin Seng Hwee dan Bugih Hwee, yang terjadi karena para anggota dan anak buahnya meniru sikap ketua masing-masing. Sebenarnya di antara Kua Wangwe dan para pengurus Bugih Hwee hanya ada sedikit ketidakcocokan, tapi oleh para anggotanya persaingan itu dibesar-besarkan. Ketika mendengar betapa orang tua itu ceritanya berkepanjangan, Libun bertanya dengan halus. Lepih, biarlah hal itu tak usah kita percakapkan. Yang hendak ku ketahui hanya Lewi Tai ini apa maksudnya dan dibuka oleh siapa empe itu merasa kurang senang karena ceritanya diputus oleh pendengarnya, tapi karena pemuda itu bicara dengan gaya sopan dan halus, ia hanya berkata. Yang sedang ku ceritakan ini langsung berhubungan dengan panggung Lewi Tai hari ini. Biarlah ku persingkat ceritaku. Permusuhan antara Bugih Hwee dan Sin Seng Hwee menjadi-jadi dan para hartawan dan bangsawan di kota Tung Tiang ini mengadakan adu jago dengan taruhan bahwa yang kalah harus membubarkan perkumpulannya dan menggabung kepada perkumpulan yang menang. Maka didirikanlah panggung Lewi Tai ini untuk mengadu jago, Libun terheran mendengar ini. Dan yang mengadakan adu jago ini termasuk pembesar-besar sendiri empe itu mengangguk. Ya, selain pertaruhan di antara kedua perkumpulan, banyak juga uang dipertaruhkan di antara para hartawan. Kabarnya sampai puluhan ribu tel terheran siapakah yang akan diadunya Libun bertanya dengan hati tertarik sekali. Siapa lagi kalau bukan guru-guru silat kedua pihak? Aku sendiri tidak tahu siapa, tapi yang pasti tentu akan terjadi pertempuran hebat dan mati-matian karena kedua pihak mempunyai ahli-ahli silat yang pandai. Kabarnya akan diajukan masing-masing tiga jago silat mendengar keterangan ini, Libun merasa tertarik sekali dan mereka berdua segera mendesak kembali ke tengah untuk menonton pertandingan hebat yang akan diadakan. Anak muda ini merasa sangat kelembira hingga melupakan gurunya dan ia mendesak sampai di depan sekali, di mana berdiri penjaga-penjaga yang melarang orang luar memasuki pekarangan itu. Ternyata kini kursi-kursi di pekarangan yang mengelilingi Lui Tai telah penuh diduduki orang. Bagian kiri diduduki oleh rombongan cuan rumah, pembesar-besar dan hartawan-hartawan Tung Kiang, sedangkan di bagian kanan diduduki oleh pihak tamu dari Nam Kiang. Di atas panggung telah berdiri seorang tua berpakaian bangsawan, dan di belakangnya berdiri tiga orang-orang tua yang tampak gagah. Bangsawan itu menjurah ke arah tempat duduk para tamu dan berkata dengan suara lantang tapi hormat. Cui sekalian yang terhormat. Sebagaimana diketahui, pertandingan yang diadakan hari ini ialah untuk mengakhiri persaingan yang berbahaya. Agar terdengar jelas oleh semua yang berkumpul di sini, kami ulangi peraturan-peraturan pertandingan dan pertaruhan-pertaruhannya yang telah dibuat di atas kertas perjanjian, yakni pertandingan diadakan tiga kali di antara tiga calon atau jago yang diajukan kedua pihak. Pertandingan ini diserahkan kepada mereka yang bertanding untuk mengadakan perjanjian sendiri, hendak pakai senjata atau tangan kosong. Akibat luka atau mati tidak ditanggung oleh jago masing-masing. Dan yang kalah dalam pertandingan ini telah berjanji hendak membubarkan perkumpulannya dan sebagai tanda tunduk, hendak menggabungkan diri kepada perkumpulan yang menang dan dianggap sebagai cabang perkumpulan itu. Sudah jelaskan terdengar jawaban-jawaban yang menyatakan bahwa keterangannya telah jelas dan disetujui. Kemudian pembesar itu melanjutkan kata-katanya. Dan sekarang kami perkenalkan jago-jago kami, yakni jago-jago Tung Kiang. Pertama adalah Losuhu Che Eun yang berjuluk It Si Sin Kang Si Jari Li Hai, kedua adalah Losuhu Buswat Ke berjuluk Ti Atau Chiang Si Kepala Besi dan yang ketiga adalah Losuhu Ong Bin Leong Kue E Ong Si Naga Muka Hitam. Kini kami persilakan Cui mengajukan jago-jago dari Nam Kiang, wakil Nam Kiang, seorang hartawan yang bertubuh gemuk dan pandai silap juga, lomcat naik ke panggung. Ia membungkuk dan menjurak ke arah rombongan cuan rumah dan berkata, Cui sekalian! Kami dari Nam Kiang telah siap dengan tiga jago kami. Pertama-tama akan maju jago ketiga dari pihak kami, yaitu Losuhu Teng Hokong, ia lalu loncat turun kembali dan pihak cuan rumah juga loncat turun, kecuali jago ketiga yang menunggu munculnya lawannya. Teng Hokong adalah seorang Tosu berbaju putih. Ketika Tosu ini loncat ke atas panggung, gerakannya demikian ringan dan lemah hingga diam-diam libun kagum, karena ia maklum bahwa Tosu ini tentu tinggi ilmu silapnya. Kue E Ong yang menjadi jago ketiga dari Tun Kiang, segera menyambut kedatangan lawannya dengan menjura. Ia sudah cukup kenal nama Teng Tosu Yang Liyai, maka ia berlaku hati-hati dan bertanya. Teng Tosu hendak memberi pengajaran dengan kera bagaimanakah? Bersenjata atau bertangan kosong Teng Tosu balas menjura. Pinto adalah tamu, maka terserah kepada cuan rumah hendak memberi suguhan bagaimana, kata-kata ini halus tapi mengandung tantangan Jumawa hingga Kue E Ong telah dapat dipanaskan hatinya, kalau begitu, biarlah kita mengadu kepandayan secara bebas, jawabnya yang lalu disetujui oleh lawannya. Teng Tosu, sebagai tamu jangan sungkan-sungkan, mulailah Tosu itu pun tidak banyak bicara lagi. Dengan seruan awas serangan ia maju menyerang. Gerakannya cepat dan ringan, menandakan ginkangnya yang tinggi. Tapi Kue E Ong yang mendapat julukan si naga muka hitam bukanlah lawan yang ringan. Ia loncat berkelit dan balas menyerang dengan hebat. Suara para penonton yang tadinya berisik menjadi diam dan sunyi karena semua metu dan perhatian ditujukan ke arah mereka yang berkelahi di atas panggung. Ternyata kedua lawan itu berimbang sekali. Teng Tosu gesit dan cepat, Kue E Ong kuat dan gerak kakinya tetap. Mereka tidak berkelahi secara main-main, tapi mengeluarkan kepandayan simpanan dan berusaha menjatuhkan lawan dengan pukulan-pukulan maut. Berpuluh jurus telah dilalui dan belum juga ada yang menang. Tapi karena beberapa kali beradu lengan, Teng Tosu merasa betapa kulit lengannya sakit yang menyatakan bahwa ia kalah tenaga. Maka tanpa sungkan lagi ia loncat mundur sambil berseru. Marilah kita mengadu senjata katanya sambil mencabut pedangnya dari punggu. Baiklah Kue E Ong menjawab dan ia ambil toyanya yang tadi ditaruh di pinggir panggung. Mereka saling serang lagi, kini lebih hebat karena menggunakan senjata. Penonton menjadi makin tegang dan silau karena sinar senjata yang diputar cepat itu. Terutama pedang Teng Tosu ternyata hebat dan lihai hingga dengan gerak pedang liang Gie Kiem huat dari cabang Butong Pai, ia berhasil mengurung lawannya dan mendesak hebat. Hal ini terlihat jelas oleh para penonton di sekeliling panggung, hingga tentu saja tamu-tamu menjadi girang. Sebaliknya tuan rumah menahan nafas dengan penuh kekhawatiran. Setelah mendesak hebat, maka akhirnya Teng Tosu berhasil mengirim tusukan maut ke arah tenggorokan Kue E Ong. Tusukan ini sukar sekali ditangkis karena toyanya berada dalam kedudukan yang sulit, maka terpaksa Kue E Ong ayun tubuh atasnya ke belakang hingga seperti hendak jatuh. Dengan gerakan ini ia terluput dari tusukan pedang, tapi secepat kilat Teng Tosu kirim tendangan ke arah lututnya hingga tak ampun lagi Kue E Ong roboh di atas panggung dan toyanya terlepas. Jatuhnya miring dan karena pening untuk sesaat ia tak dapat bangun. Ia rasakan lututnya sakit sekali, agaknya putus sambungannya. Kue E Si Chu, maafkan tinco yang kurang ajar Teng Tosu berkata sambil maju hendak bantu membangunkan Kue E Ong. Tapi, pada saat itu, ketika Teng Tosu membungkuk hendak pegang lengan Kue E Ong, dengan cepat dan tak terduga sama sekali, orang Sik Kue E itu ayunkan tangannya. Sebatang Piau menyambar dan tepat menancap di Teng Teng Tosu yang roboh terguling tanpa dapat mengeluarkan suara lagi. Hal ini terjadi cepat sekali hingga hampir tidak diketahui orang, tapi Libun melihatnya jelas sekali. Anak muda yang berdarah panas ini segera maju hendak masuk ke pekarangan. Tapi kelima penjaga mencegahnya dengan lintangan tombak dan golok. Minggir kamu bentak Libun dan entah bagaimana, tahu-tahu kelima penjaga itu terlempar ke sana kemari dan jatuh tunggang langgang. Semua penonton di luar pagar heran dan kagum sekali melihat sepak terjang anak muda itu, terutama kakek yang tadi bercerita kepada Libun merasa terkejut dan heran. Libun tak pedulikan seruan orang-orang itu, tapi terus saja loncat menghampiri panggung dan sebelum orang-orang yang duduk di sekitar panggung tahu apa yang terjadi dengan para penjaga itu, tahu-tahu tubuh Libun telah melayang ke atas panggung. Pada saat itu, kedua jago dari enam piang melihat betapa kawan mereka dapat dirobohkan dengan kera yang sangat curang, merasa marah sekali dan berbareng meloncat ke atas panggung. Juga kedua jago dari tungki yang melihat pihak enam piang loncat, ikut njot tubuh ke atas. Akan tetapi sebelum keempat jago dari kedua pihak itu sampai ke atas panggung, tahu-tahu Libun telah mendahului mereka. Kwe Eong yang berhasil merobohkan Teng Tosu dengan kera curang, ketika melihat berkelebatnya seorang pemuda ke atas panggung, menyangka bahwa itu tentu kawan Teng Tosu hendak menuntut balas, maka ia cepat tayun lagi tangannya dan sebatang Piau meluncur ke arah tubuh Libun yang belum turun kakinya. Pemuda itu segera membentak. Bangsa curang dan ia gunakan dua jari tangannya menyempok Piau yang terbang itu hingga dengan luncuran yang lebih cepat dari datangnya tadi, Piau itu terbang kembali menyerang tuannya. Kwe Eong tak keburu berkelit karena hal ini sama sekali tidak disangkanya hingga tahu-tahu Piau-nya sendiri telah menancap di lehernya dan ia berteriak ngeri. Keempat jago yang kini telah naik ke panggung, dua dari Tung Tiang, dua lagi dari Nam Tiang, menjadi terkejut dan heran. Mereka tidak tahu dari mana datangnya anak muda yang lihai ini. Terutama pihak Tung Tiang yang melihat betapa kawan mereka dilukai, segera membentak nyaring. Bangsat kecil berani mati. Siapakah kau yang telah berani membunuh kawan kami sebelum Libun menjawab, Dua orang jago dari Nam Tiang yang juga telah naik dan marah melihat ada orang luar ikut campur hingga dapat menimbulkan dugaan buruk terhadap pihak Nam Tiang, membentak marah. Pengemis cilik kelaparan. Kenapa kau ikut campur urusan orang lain? Kami tidak sudi dibantu oleh siapapun juga Libun tersenyum dan memandang orang-orang kedua pihak berganti-ganti, lalu berkata sambil angguk-anggukan kepala. Memang sudah kuduga. Kamu semua bukanlah orang baik-baik, bukan orang-orang gagah di kalangan kengow yang menjunjung tinggi kegagahan, tentu takkan sedih diperalat oleh orang-orang kaya dan berpangkat untuk saling menghantam sesama kaum dan golongan. Tapi aku tidak peduli semua ini. Kalian orang-orang tersesat mau saling hantam dan bunuh masa bodoh. Tapi di depan mataku jangan sekali-kali terjadi kecurangan seperti tadi. Biarpun yang bertempur hanya segerombolan anjing, kalau ada yang bermain curang, aku tak dapat tinggal diam. Aku paling benci melihat kecurangan semua orang heran sekali mendengar kata-kata yang sangat berani ini, dan banyak orang menyangka bahwa anak muda pengemis ini tentu berotak miring atau setidaknya seperempat gila. Orang-orang yang tadi menonton di luar pagar, kini melihat betapa kelima penjaga itu dapat dilempar orang hingga merangkak bangun sambil pegang-pegang kepala yang bocor, beramai-ramai memasuki pintu pekarangan dan melihat ke atas panggung, karena mereka tahu bahwa sekarang akan terjadi perkelahian yang lebih hebat lagi. Bangsat kecil, kau memang harus dibikin mampus bentak jago kedua dari tung tiang yang bertubuh pendek besar dan kepalanya gundul. Inilah Tia Tau Chiang Si kepala besi yang bernama Buswat Ki. Benar, sebelum kita melanjutkan pertandingan ini, lebih dulu kita harus bereskan binatang ini jago pertama dari enam tiang berseru. Sementara itu, kedua mayat dari Kue Eong dan Teng Tosu telah diturunkan orang hingga kini yang berada di atas panggung hanya tinggal Libon yang dikurung oleh empat orang jago dari kedua pihak. Libon mendengar betapa jago-jago kedua pihak memusuhinya, tersenyum dan berkata, Memang seharusnya demikian. Kalau kalian berempat tak dapat menjatuhkan aku, apakah kalian masih ada muka untuk main pencak di sini memamerkan kepandayanmu yang tiada harganya ini? Hayo majulah kalian berempat, boleh coba-coba dengan si awyamu bukan main marahnya keempat orang itu. Mereka adalah jago-jago besar yang ternama dan memiliki kepandayan tinggi. Jago pertama dari tung tiang yang bernama C.E.U.N. dan berjuluk si jari lihai adalah seorang tinggi kurus yang mahir sekali ilmu totokit citiam huat dan memiliki luakang yang sudah mencapai tingkat tinggi. Selain menggunakan sebuah jari untuk menotok jalan darah lawan, C.E.U.N. memiliki sebuah senjata yang aneh dan lihai, yakni sebatang pit kuningan yang dapat ia mainkan dengan berbahaya karena selain merupakan senjata yang dapat menembus kulit, mematahkan tulang, juga dapat digunakan untuk menotok jalan darah lawan yang berkulit tebal. Jago kedua dari tung tiang juga seorang yang berkepandayan tinggi. Buswat Casey kepala besi ini memiliki tenaga besar dan keistimewaannya ialah menggunakan kepalanya yang gundul licin untuk menghantam tubuh lawan. Jarang ada lawan yang dapat menahan benturan kepalanya yang lebih berbahaya daripada serudukan kerbau cantan. Juga jago-jago dari namki yang tak boleh dipandang ringan. Yang ketiga saja, Teng Tosu yang tewas karena kecurangan Kue Eong sudah cukup lihai. Yang kedua ialah Liok Seat yang dijuluki Lutung Sakti, seorang bekas perampok ulung yang telah terkenal sekali akan ilmu pedang cabang Kunlun yang telah tercampur dengan lain-lain cabang. Yang pertama adalah seorang Kang Owi yang telah membuat nama besar, bukan karena kegagahannya saja, tapi juga karena kekejamannya. Ia adalah seorang Hwasyo cabul yang tersesat bernama Hong Tong Hwasyo, seorang ahli dari cabang Siau Limpai, tapi bukan murid langsung, hanya saja ilmu silatnya telah bercampur dengan ilmu silat Pek Lian Kau. Hong Tong Hwasyo ini masih menjadi murid keponakan dari Angko Aitojin yang terkenal dan ditakuti seluruh tokoh Kang O. Demikianlah empat orang jago besar itu, tentu saja mereka merasa terhina sekali oleh anak muda yang tak mereka pandang sebelah mati itu. Si kepala besi tak dapat menahan marahnya lagi, lalu berkata kepada kawan dan lawannya. Saudara-saudara harap turun dulu, biar aku yang mengantarnya wabinatang jahanam ini ke neraka karena tidak sedih dianggap mengeroyok seorang anak muda yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tiga jago lain lalu loncat turun dengan muka merah karena marah dan penasaran. Libun menghadapi si kepala besi. Kalau tidak salah, tadi kau diperkenalkan sebagai seorang berkepala besi. Tidak tahu besi di kepalamu itu besi tulen atau palsu orang-orang luar yang kini telah mendesak masuk ketika mendengar ini tak dapat menahan gelihati mereka dan sambil ditahan-tahan mereka tertawa perlahan. Bukan main marahnya si kepala besi hingga kepalanya yang licin gundul itu seakan-akan mengeluarkan asap. Ia gulung lengan bajunya dan Libun juga meniru perbuatannya itu, ikut-ikut mengulung lengan baju hingga kembali orang-orang yang melihat tingkah lakunya yang lucu menjadi tertawa. Bangsat kecil, lihat saja dalam 10 jurus aku pasti akan menjatuhkan kau ke bawah panggung dengan napas putus. Libun menjawab sambil meniru-niru gaya dan suara si kepala besi. Bangsat besar, lihat saja dalam 5 jurus aku pasti akan menjatuhkan kau ke bawah panggung dengan napas empas empis. Kembali para penonton tertawa, mereka ini lupa bahwa yang berada di atas panggung bukanlah 2 orang pelawat yang sedang membadut, tapi adalah 2 orang yang akan bertempur mengadu nyawa. Si kepala besi yang tadinya hendak tahan harga dan menjaga nama hingga tak mau menyerang dulu, melihat lagak Libun menjadi tak sabar lagi. Ia mengeram dan maju menerkam seperti seekor harimau haus darah. Libun menghitung satu sambil berkelit dan ketika serangan kedua datang, ia menambah hitungannya dua dan demikianlah, dengan berkelit dan gunakan ginkangnya hingga ia bergerak lincah sekali. Ia menghitung terus sampai delapan. Melihat betapa dalam delapan jurus belum juga dapat menjatuhkan anak itu, si kepala besi menjadi terkejut, heran dan malu. Kalau tidak bisa menjatuhkan dalam dua jurus lagi, ia akan mendapat malu dan kehilangan muka, pikirnya. Maka ia lalu maju menyerang dengan tiga pukulannya yang paling berbahaya, yakni macan hitam menerkamular. Pukulan ini selain cepat, juga tidak terduga, karena kedua tangan digerak-gerakan tak tentu hingga sukar diduga hendak memukul bagian mana. Namun Libun tidak menjadi bingung. Ia sengaja menanti dengan tenang dan menghantam lambung yang dapat mendatangkan maut. Ia segera menggulingkan diri ke belakang sambil menghitung sembilan dan kemudian berdiri lagi sambil tersenyum-senyum mengejek. Tentu saja si kepala besi merasa gemas sekali, apalagi ketika mendengar suara ketawa dari para penonton, baik dari pihak Tung Kiang maupun dari pihak Nam Kiang yang merasa betapa anak muda itu sikapnya lucu sekali. Maka nekailah si kepala besi, ia mundur beberapa langkah dan segera berseru. Bersedialah untuk mampus kemudian ia lari cepat dengan kepalanya yang gundul mengkilap di depan, seperti lakunya seekor kerbau dila yang menyeruduk lawannya. Karena sambil maju menyeruduk, matanya melirik, ia dapat mengejar kemana saja lawannya lari menghindarkan diri. Melihat kenekatan lawannya, Libun tertawa keras dan berkata, Coba lihat, apakah kepalamu ini benar-benar besi tulen atau hanya kentang busuk belum habis kata-kata ini dikeluarkan, semua orang menahan napas karena serudukan ini telah tiba. Tapi Libun dengan tenang sekali enjot tubuhnya ke atas hingga ia dapat naik ke atas punggung lawannya dan dengan sebelah kaki ia injak belakang kepala itu sambil kirim satu tabokan dengan tangannya. Plak kepala gundul itu kena ditampar. Ah, bukan besi tulen kata Libun yang loncat turun. Nah, aku sudah menerima serangan 10 jurus, sekarang coba kau terima seranganku 5 jurus saja sehabis berkata demikian. Libun lalu maju menendang dengan kaki kirinya secara sembarangan ke arah perut lawannya. Tendangan ini agaknya dilakukan sembarangan saja dan tidak bertenaga hingga si kepala besi pandang enteng. Tapi jago-jago nomor satu dari kedua pihak khawatir sekali karena mereka maklum bahwa tendangan ini adalah sebuah gerakan pancingan dari ilmu tendangan Xiao Chi Tuye yang lihai. Benar saja, ketika si kepala besi dengan sembrono gunakan tangan hendak menangkap kaki yang menendang itu, tahu-tahu kaki itu telah ditarik kembali dan secepat kilat kaki kedua menyusul dari jurusan lain yang sama sekali tidak terduga. Kaki kanan Libun yang tak bersepatu tepat sekali mendorong dada si kepala besi hingga tak ampun lagi buswat kei terlempar dan jatuh dari atas panggung hingga mengeluarkan suara bergedebok keras ketika tubuhnya menimpa tanah. Kini pujian dari penonton tak disembunyikan lagi. Terdengar tepuk tangan Rio. Melihat betapa seorang pengemis kecil dapat mengacaukan pertandingan Lui Tai itu yang berarti menghina mereka yang hendak bertanding, maka Liu Sat si lutung sakti enjot tubuh naik ke atas panggung. Begitu kakinya menginjak papan panggung, tahu-tahu ia telah kirim serangan maut ke arah ubun-ubun kepala Libun. Kejam sekali Libun berseru keras dan bertelit menghindar serangan itu. Tapi si lutung sakti tidak mau kasih hati kepada pengemis muda yang ia anggap sangat kurang ajar itu, dan terus saja ia keluarkan ilmu silatnya yang paling jempolan, yakni sinwan kun huat atau ilmu pukulan lutung sakti yang diciptakannya sendiri berdasarkan ilmu silat gobi. Ia menafsir dalam beberapa jurus saja pasti ia akan dapat menangkap atau merobohkan anak itu yang disangkannya hanya memiliki kegesitan belaka. Tidak taunya bahwa Libun telah banyak mengalami pertempuran besar bersama suhunya dan ia mengenal segala macam ilmu silat. Maka melihat permainan silat lawannya, ia lalu keluarkan ilmu silat bie ciong kun atau kepalan menyesatkan dan dengan ilmu silat ini ia dapat membuat lawannya bingung. Gerak-geriknya seperti seorang wanita yang genit hingga nampak menarik sekali dan menimbulkan buah tertawaan penonton yang makin gembira. Pertunjukan itu tentu saja merupakan tamparan hebat, baik bagi pihak tuan rumah maupun bagi pihak tamu, maka dengan berbisik para pengurus kedua pihak lalu menganjurkan jago-jago ke satu mereka untuk naik dan membereskan pengacau cilik itu. Tapi sebelum kedua jago itu naik ke panggung, terdengar teriakan keras dari liokset dan tubuhnya terlempar di udara. Ternyata ketika ia menggunakan kaki kanan menendang dengan keras ke arah anggota rahasia Libun, pemuda itu cepat geser kakinya ke samping, lalu cepat bagaikan kilat ia berhasil menangkap kaki lawan dan terus saja mendorongnya ke atas. Tidak ampun lagi tubuh liokset terlempar dan melayang dengan telentang dan kepala lebih dulu ke bawah panggung. Untung baginya bahwa jatuhnya tepat di mana jago pertama dari nam kiang berdiri hingga Hong Tong Hwasyo dapat menjambak leher bajunya dan mencegah kepalanya membentur tanah. Hong Tong Hwasyo putar-putar matanya yang besar karena marahnya. Selama hidupnya belum pernah ia merasa terhina seperti pada saat ini. Seorang pengemis muda berani mengganggu dan memikin malu ia dan kawan-kawannya. Sungguh harus mampus. Ia telah siap untuk melayang ke atas panggung dan dengan sekali jotos tewaskan anak muda itu. Tapi pada saat itu tampak seorang dari pihak tumpi yang loncat naik ke atas panggung sambil membentak. Bangsat kecil, kau cari mampus sendiri dan bayangan itu yang mempunyai gerakan cepat dan ringan sekali langsung menyerang Libun. Ia adalah C.E. Unsi Jari Liwai, jago pertama dari Tung Kiang. Ketika tangan yang menyerang itu dikelit oleh Libun, cepat sekali tangan itu terbuka jarinya dan terus menyerang ke arah mata pemuda itu. Gerakannya demikian cepat dan tidak terduga hingga Libun menjadi kaget sekali. Ia tahu bahwa lawannya kali ini bukan sembelarang orang, maka ia tak berani berlaku sembrono. Namun ia masih berkelakar untuk menenatkan hatinya. Ah, ini kahit C.S.I.N.K.I.N.C. Jari Liwai? Berani betul kau melawan aku. Apa tidak takut kalah setan kecil tutup mulutmu? C.E. Un membentak dan kembali ia menyerang hebat. Kini ia menggunakan hit C.E. Tiam Huat atau ilmu totokan satu jari yang luar biasa lihainya karena jari telunjuk kedua tangannya itu lebih berbahaya daripada dua batang pedang tajam. Gerakan pedang dapat didengar dan dilihat, tapi senjata hidup berupa jari tangan itu lihai sekali dan luar biasa cepatnya. Namun Libun akan memalukan nama suhunya jika ia dapat dibuat gentar oleh hit C.E. Tiam Huat. Ia bergerak lebih cepat daripada lawannya dan untuk menghindari jari lawannya gunakan ilmu pukulan Eng Giao Kang. Sepuluh jari tangannya lalu ditekuk merupakan cakar Garuda dan jangan pandang rendah jari-jari tangannya yang kecil itu karena di situ telah dialirkan tenaga luakang yang membuat jari-jari itu merupakan cakar besi dan dapat membesat kulit lawan. Demikianlah, kedua orang itu saling serang, yang satu menusuk-nusuk dan yang lain mencakar-cakar. Menghadapi kelincahan Libun yang ternyata lebih gesit daripadanya ini, C.E. Un merasa penasaran sekali. Ia sebetulnya tidak takut menghadapi cengkraman cakar Libun karena dengan mengandalkan ilmu kebal dan tenaga dalamnya, paling hebat kalau sampai tercengkram tentu hanya luka kulit saja yang dideritanya, tapi kalau hal ini benar. Karena inilah, maka ia berteriak menyatakan kemendongkolan hatinya, lalu tahu-tahu ia telah mencabut sebatang pit kuningan dari pinggangnya. Pit ini pejangannya kira-kira satu kaki dan ketika ia telah pegang senjata istimewa ini, ia lakukan serangan bertubi-tubi dengan cepat dan hebat. Kini Libun agak tergesak. Tadi memang ia berani mengadu tangan karena sepuluh jarinya boleh diadu dengan dua jari lawan. Tapi kini jari-jarinya menghadapi sebatang pit kuningan yang keras dan liai, maka ia lalu merubah pula caranya bersilat. Dan kini ia gunakan ilmu silat imbiyangkun yang diandalkan dan menjadi ilmu simpanan suhunya. Benar-benar ilmu silat imbiyangkun ini luar biasa, karena ilmu silat ini mengandung kekerasan dan kehalusan secara berbareng. Dengan menggunakan ilmu silat ini Libun dapat melayani pit dari etchisinkeng hingga ratusan jurus. Sebetulnya Libun kalah tenaga luekang, juga kalah ulet dan pengalaman, maka dapat diduga betapa terkejut dan herannya ceun ketika melihat betapa pemuda itu sukar sekali dirobohkan. Si muka boteng jatuh cinta KHOENG, Tong Hwasyo melihat bahwa ceun belum juga dapat merobohkan anak itu, menjadi makin marah. Ia menjot tubuhnya yang besar dan sekejap mati ia telah berada di atas panggung sambil membentak. Orang suh ceun, kau serahkan anak ini untuk disembeli olahku tapi ceun yang merasa penasaran tak mau tinggalkan anak itu karena kalau ia tinggalkan akan kehilangan muka. Itu berarti bahwa ia kalah terhadap Libun dan jika nanti Hong Tong Hwasyo dapat merobohkan anak ini, maka dengan sendirinya. Berarti bahwa ia pun kalah hebat jika dibandingkan dengan Hong Tong Hwasyo. Karena ini ia menjawab. Jangan kau ikut-ikut. Biarlah aku sendiri bikin mampus anak ini karena keduanya tidak mau mengalah, maka keduanya lalu maju menyerang Libun, hingga anak muda ini dikeroyok dua oleh jago-jago nomor satu dari Tung Kiang dan Nam Kiang. Menghadapi dua jago tua yang lihai dan ganas ini, Libun kewalahan juga dan biarpun gerakannya lincah dan gesit, namun sukar sekali baginya untuk menghindarkan diri dari ancaman maut yang dilancarkan oleh dua lawannya itu. Semua penonton menahan nafas dan empe yang tadi bercerita kepada Libun dan yang semenjak naiknya Libun di atas panggung, telah mendesak berdiri di tempat paling depan, bertepuk tangan paling keras dan tertawa paling gembira melihat kemenangan-kemenangan Libun. Kini ia berdiri memandang dengan bibir gemetar karena mengkhawatirkan keselamatan anak muda yang luar biasa itu. Pada saat yang berbahaya bagi keselamatan Libun, tiba-tiba kedua pengeroyoknya terpental mundur dan di antara keduanya berdiri seorang pengemis tua yang pakaiannya sama benar dengan pakaian Libun. Ia adalah Kang Lemko Ai Hyap sendiri yang keburu datang menolong jiwa muridnya dari bahaya maut. Tidak malukah kalian orang tua bangka mengeroyok seorang anak muda? Kalau kalian mau mengeroyok, keroyoklah aku tua sama tua ketika melihat siapa yang berada di depan mereka, Hong Tong Hwasyo dan C.E. Un berdiri dengan matel, terbelalak dan mulut ternganga. Kang Lemko Ai Hyap. Kesalahan apa yang telah kami perbuat hingga Ko Ai Hyap sampai turun tangan C.E. Un bertanya sambil menjura. Kau secara pengecut mengeroyok muridku, masih bertanya salah apalagi mendengar jawaban ini, C.E. Un berdiri bingung. Tidak disangkanya sama sekali bahwa pemuda itu adalah murid Kang Lemko Ai Hyap, pantas saja lihainya luar biasa. Si jari lihai ini pernah mendapat hajaran keras dari Kang Lemko Ai Hyap, maka ia sangat tunduk dan jari. Sebaliknya, biarpun pernah mendengar dan pernah melihat Kang Lemko Ai Hyap, namun belum pernah ia merasai tangannya, maka Hong Tong Hwasyo melihat betapa C.E. Un nampak jerih. Ia lalu maju untuk mencari muka terang. Ia menjura sambil berkata, suaranya biasa, keras dan nyaring, sama sekali tidak menunjukkan takut atau jerih. Kang Lemko Ai Hyap, telah lama mendengar namamu yang besar, maka Pin Cheng merasa senang sekali dapat bertemu muka. Muridmu ini lihai sekali hingga berturut-turut menjatuhkan jago-jago tungkiang dengan mudah. Tapi mengapa dia mengacau? Panggung Lui Tai kami? Hal ini harap kau orang tua sudi pertimbangkan dan dapat menegurnya, Hong Tong, Hwasyo sesat. Tak perlu kau banyak jual lagak, karena aku telah tahu betul keadaanmu dan orang-orang yang menyebut dirinya orang-orang gagah tapi sebetulnya hanya gentong-gentong masih tiada guna belaka hayo, li bun, kita tinggalkan tempat kotor ini. Untuk apa meladani segala macam anjing penjilat orang-orang kaya ini? Ini bukan main marahnya Hong Tong Hwasyo mendengar kata-kata ini, maka ketika guru dan murid itu balikan tubuh hendak loncat turun dari panggung, tiba-tiba ia keluarkan hwitsu atau golok terbangnya yang kecil dan tajam sebanyak tiga buah. Lalu langsung ia sambitkan ke arah guru dan murid itu. Sambitan ini, yang dilakukan dari jarak dekat, sangat berbahaya dan agaknya li bun takkan dapat hindarkan dirinya pula. Tapi tanpa balikan badan, Kang Lemko Ai Hiap putar tongkatnya di belakang tubuhnya dan tubuh muridnya dan dua golok terbang dapat terpukul jatuh, sedangkan yang sebuah lagi terbang kembali ke arah Hong Tong Hwasyo hingga dengan terkejut sekali Hwasyo itu loncat menyingkir. Kang Lemko Ai Hiap loncat pergi diikuti muridnya dan sebentar saja mereka lenyap dari pandangan mata. Semua orang yang melihat mereka dengan perasaan heran, terkejut dan kagum. Kang Lemko Ai Hiap lanjutkan perantauan mereka dan li bun makin giat belajar silat karena pengalamannya di kota Tung Kiang yang menyatakan bahwa ia masih perlu mempertinggi kepandainya, karena ketika dikeroyok oleh Hong Tong Hwasyo dan Che Eun hampir saja ia mendapat celaka. Pada suatu hari, mereka tiba di kota Bok Chan yang ramai. Seperti biasa Kang Lemko Ai Hiap ajak muridnya mengemis. Ketika mereka lewat di depan sebuah kelenteng yang besar dan memakai merek Bansiutong di depannya, tiba-tiba seorang Hwasyo yang sedang duduk di pekarangan depan kelenteng itu memanggil mereka. Sahabat-sahabat mampirlah sebentar jika kalian butuh makan, Kang Lemko Ai Hiap dan muridnya menengok dengan heran. Selama mereka merantau belum pernah ada orang menawar dimakan tanpa diminta. Ternyata yang menawar dimakan itu adalah seorang Hwasyo berusia kira-kira 40 tahun dan Hwasyo itu berdiri sambil tersenyum lebar kepada mereka. Metu Kang Lemko Ai Hiap sangat tajam, maka segera timbul curiganya melihat sinar metu Hwasyo itu. Ia mengangguk-angguk dan tarik tangan muridnya. Ah, kau tadi sebut makan Hwasyo itu tertawa melihat betapa pengemis-pengemis itu cepat sekali memperhatikan jika ditawar dimakan. Ia tidak marah mendengar tutur sapa pengemis tua yang kasar itu. Ia mengangguk. Ya, makan. Kalian tentu lapar, bukan? Nah, marilah masuk dan kalian boleh makan sekenyangnya. Kang Lemko Ai Hiap dan Libun masuk ke pekarangan kelenteng itu dan mengikuti Hwasyo itu dari belakang. Guru dan murid itu makin curiga ketika melihat bahwa tindakan kaki Hwasyo itu sangat kuat dan tegap, tanda bahwa Hwasyo itu memiliki kepandaian silat tinggi. Ketika tiba di ruang tengah, Hwasyo itu memanggil Hwasyo Pelayan. Uruslah kedua sahabat yang perlu ditolong ini dan berilah makan sampai kenyang, baik, suhu, jawab Hwasyo Pelayan yang membawa mereka ke ruang belakang. Di situ mereka berdua diberi makan cukup banyak hingga mereka dapat makan sekenyangnya. Hwasyo Pelayan itu digunakan oleh Kang Lemko Ai Hiap untuk bertanya tentang Hwasyo yang baik budi itu. Dia adalah Hwasyo kepala kelenteng kami ini, jawab Hwasyo Pelayan. Kelenteng ini hanya satu-satunya kelenteng di kota ini dan Hwasyo kepala memang terkenal baik budi dan dermawan. Semenjak Kak Pausuhu ini mengepalai kelenteng kami, maka keadaan kelenteng menjadi baik dan banyak mendapat sumbangan karena Kak Pausuhu terkenal pandai dan suci. Kau lihat, bahkan kepada pengemis-pengemis seperti kali ya dia menaruh hati kasihan dan menolongmu, Kang Lemko Ai Hiap mengangguk-angguk. Apakah Kak Pausuhu ini pandai ilmu silat? Tanyanya sambil lalu. Silat. Ah, setauku, tidak. Tapi ia pandai tentang segala peraturan sembah yang juga pandai liamkeng. Selain itu ia juga suci dan sakti, hingga beberapa kali ia diundang untuk mengusir siluman di beberapa rumah penduduk kota ini. Apa? Mengusir siluman? Apakah di kota ini ada silumannya Hwasyo Pelayan itu tanpa ketakutan dan menjawab perlahan? Banyak siluman, banyak, dan ia tutup mulutnya karena pada saat itu Kak Pausuhu muncul lagi dengan senyum manis di bibir. Sudah cukupkah, sahabat-sahabat tanyanya kepada guru dan murid itu? Cukup, cukup, terima kasih, jawab Kang Lemko Ai Hiap. Kalau kalian merasa lapar, maka datang sajalah ke sini tentu kami akan menolongmu, kata Kak Pausuhu dengan ramah. Setelah meninggalkan kelenteng itu, Kang Lemko Ai Hiap bersungut-sungut seorang diri. Mana ada Hwasyo sebaik itu? Palsu, palsu, selama hidupku belum pernah kulihat Hwasyo mengurus pengemis ketika malam tiba, Kang Lemko Ai Hiap berkata kepada Libun. Libun, di kota ini tentu terjadi hal-hal yang tidak sewajarnya. Kata Hwasyo pelayan tadi, di sini banyak siluman dan bahwa Kak Pausuhu pandai mengusir siluman. Ini adalah aneh dan kita harus selidiki guru dan murid itu lalu naik ke atas genteng rumah-rumah orang untuk menyelidiki. Setelah puas berkeliling dan bahkan menyelidik di atas genteng kelenteng dan syutong dan tidak dapat sesuatu yang mencurigakan, kedua guru dan murid itu lalu merebahkan diri di atas genteng rumah gedung besar yang terlindung tembok loteng dan sebentar kemudian keduanya mendengkur karena telah jatuh pula senak sekali. Kira-kira lewat tengah malam, tiba-tiba Libun terjaga dari tidurnya karena tubuhnya digoyang-goyang oleh burunya. Ia cepat bangun dan duduk tanpa membuka suara sedikitpun. Ia telah terlampau biasa menghadapi saat-saat berbahaya hingga biarpun baru saja bangun tidur, pikirannya telah bekerja dan seluruh tubuhnya telah siap menghadapi segala kemungkinan. Suhunya menunjuk ke depan dan terlihat olehnya bayangan seseorang yang berloncatan di atas genteng dengan gerakan cepat. Bayangan itu mendekat dan ketika ia loncat ke atas genteng di mana Kang Lemko Ai Hiap dan muridnya mendekam. Tampaklah bahwa bayangan itu adalah seorang tinggi besar yang berpakaian serba putih, kepalanya memakai kerudung putih dan ia memakai kedok hitam. Kemudian bayangan itu loncat ke lain genteng dengan gerakan yang cukup mengagumkan. Inilah agaknya siluman yang digemparkan orang, kata Kang Lemko Ai Hiap perlahan kepada muridnya. Kemudian ia memberi isyarat kepada Libun untuk mengejar bayangan itu. Ketika tiba di atas sebuah rumah gedung, bayangan itu berhenti sebentar sambil memandang kesekelilingnya. Kang Lemko Ai Hiap dan Libun cepat mendekam di atas genteng sambil mengintai dari balik wuungan. Mereka melihat betapa orang itu loncat turun ke dalam pekarangan gedung. Kau tunggu di sini dan pasang metu kata Kang Lemko Ai Hiap kepada muridnya. Kemudian kakek itu loncat mengejar ke bawah. Libun duduk di atas genteng sambil pasang metu dan telinga. Kang Lemko Ai Hiap dengan cepat sekali dapat mengetahui di mana adanya tamu malam itu. Ternyata bayangan itu telah memasuki sebuah kamar dan ketika Kang Lemko Ai Hiap mengintai dari balik jendela, hampir saja ia terjang jendela itu untuk menyerang penjayat malam yang dikejarnya tadi. Karena ternyata kamar itu adalah kamar seorang siocya. Baiknya ia masih dapat menahan nafsunya untuk segera menyerang dan mengintai lebih lanjut. Penjahat itu gunakan tangan kiri membuka kelambu dan di dalamnya tampak seorang gadis sedang tidur nyenyak. Cepat sekali tangan kanan penjahat itu bergerak dan gadis itu telah tertotok. Kemudian penjahat baju hitam itu mengangkat dan memanggul tubuh siocya itu, lalu membawanya loncat ke atas genteng melalui pintu kamar yang terbuka. Bangsat, jangan lari Kang Lemko Ai Hiap membentak marah dan mengejarnya. Penjahat itu terkejut sekali dan ia cepat berkelit ketika tahu-tahu di depannya ada seorang anak muda yang menyerang kepalanya. Penyerang itu adalah Libun yang mendengar teriakan suhunya. Ternyata penjahat malam itu cukup gesit karena mudah saja ia berkelit dari serangan Libun. Sementara itu, Kang Lemko Ai Hiap telah tiba di situ dan membentak. Bajingan, hayo kau lepaskan anak gadis itu. Penjahat itu tertawa keras dan melemparkan gadis itu ke atas. Libun, tolong dia kata Kang Lemko Ai Hiap yang langsung menerjang penjahat itu. Pertempuran hebat segera terjadi dan baru saja bertempur beberapa jurus, penjahat itu kaget sekali karena pengemis tua yang menyerangnya ini benar-benar lihai sekali hingga ketika lengan mereka beradu, ia merasa betapa lengannya sakit dan panas. Sementara itu, Libun dengan gerakan gesit dan cepat, loncat ke arah tubuh gadis itu dilempar dan sebelum tubuh gadis itu jatuh ke bawah, ia segera menangkap dan memeluknya. Alangkah terkejut dan malunya ketika ia melihat bahwa tubuh itu adalah tubuh seorang gadis berusia sepantar dengan dia sendiri dan gadis itu berada dalam keadaan tertotok. Ia letakkan tubuh itu di atas genteng dan untuk sesaat ia duduk bengong karena untuk memunahkan totokan ini ia harus totok iga darah itu. Penjahat malam itu hampir tak kuat menahan desakan Kang Lemko Ai Hiap, maka ia berseru. Tahan dulu. Siapakah Hang Hiong yang menghalangi pekerjaanku Kang Lemko Ai Hiap tahan marahnya. Bangsat sialan, sebelum kau ketahui namaku, buka dulu kedokmu dan jangan bersikap pengecut karena merasa bahwa dengan berkedok ia tak dapat melayani musuh lihai ini dengan baik, terpaksa penjahat malam itu buka kedoknya. Mereka saling pandang dan Kang Lemko Ai Hiap benar-benar heran melihat orang yang berdiri di depannya. Kau? Kak Pau Hwesyo tanyanya heran. Dan kau, pengemis yang tadi hahaha. Sudah ku duga, kau Hwesyo palsu. Tapi sekarang kau bertemu dengan Kang Lemko Ai Hiap, jangan harap bisa hidup lebih lama lagi. Kang Lemko Ai Hiap Kak Pau Hwesyo menggigil dan dengan dekat ia cabut pedangnya lalu menyerang mati-matian. Sampai jumpa di video selanjutnya.